Intro Belakangan ini, virus corona sedang menggemparkan berbagai belahan dunia. Indonesia salah satunya. Tapi tenang konco-konco, jangan panik. Kita bisa melakukan pencegahan mulai dari sekarang. Yang kita tahu, virus corona ini bisa menular karena partikel virus yang mengenai mata, hidung, dan mulut. Maka, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Yang pertama adalah, jangan menyentuh muka, apalagi hidung, mulut, dan juga mata menggunakan tangan yang kotor. Tanpa kita sadari nih konco-konco, kita sering menimbun kotoran di tangan kita. Selanjutnya, kita wajib menggunakan masker jika sedang sakit. Tentunya untuk mencegah penyebaran virus. Tapi, jangan hanya menggunakan satu masker dalam seharian penuh. Karena, masker dapat menimbun bakteri dan bisa berkembang biak apabila dipakai terlalu lama. Selanjutnya, kita juga harus menjaga jarak aman dengan mereka yang sakit. Jarak yang dianjurkan yaitu 0,5 sampai 2 meter. Agar kita tetap aman dari jangkauan partikel virus yang mungkin akan menular kepada kita. Langkah selanjutnya, yaitu kita harus waspada jika sedang berada di tempat keramaian. Apalagi saat menggunakan barang-barang bersamaan. Karena, partikel virus terkadang bisa menempel pada benda-benda tersebut. Seperti saat kita memegang gagang pintu, pegangan tangga, tombol remote, ataupun handphone. Nah, selanjutnya jangan lupa juga untuk selalu rajin mencuci tangan secara menyeluruh hingga ke siku setidaknya sampai 20 detik. Menyetur di sini artinya, kita mencuci tangan dari telapak tangan, selah-selah jari, juga hingga ke bawah koko kita. Dan, kita juga harus menghindari berjabat tangan. Konco-konco bisa menggantinya dengan salam namaste, atau melambaikan tangan untuk mengurangi penyebaran virus ini. Karena, dengan berjabat tangan, partikel virus ini akan dengan mudah berpindah kepada kita. Yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan konco-konco. Salah satu caranya adalah dengan menjaga pola makan, makan makanan bergizi, istidak hati yang cukup, olahraga teratur, serta minum vitamin. Nah, konco-konco, itu tadi hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Yuk kita mulai dari sekarang, karena kamu harus tahu.